Polisi mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam membeli barang di marketplace Facebook karena maraknya aksi penipuan dan penggelapan yang terjadi di kota Jambi belakangan ini. Pasca menangkap dua pelaku penipuan di media sosial Facebook dekat modus menjual cash on delivery atau COD. Kapolsek dan Nauteluk Ibtu Hairul Umam mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli barang di marketplace Facebook. Akibat maraknya penipuan di Facebook, Polsek dan Nauteluk telah menerima beberapa laporan kasus penipuan yang dilakukan di daerah kecamatan Danauteluk, kota Jambi. Menanggapi hal ini, Polsek dan Nauteluk telah melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap dua dari tujuh pelaku penipuan di marketplace Facebook. Ibtu Hairul Umam juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kebenaran jual-beli yang ditawarkan di media sosial. Jadi kami pesan kepada masyarakat semuanya terutama yang sering menggunakan media sosial jangan sekali-sekali percaya terhadap pembelian di online apalagi khususnya membeli handphone, motor di wilayah Danauteluk ini sudah sering terjadi melakukan penipuan dan pembeli handphone. Artinya harus hati-hati benar masyarakat apabila melakukan pembelian secara online. Khususnya yang melakukan COD di wilayah Danauteluk. Iya, khususnya yang melakukan COD Danauteluk. Karena rata-rata mereka setelah kemah duitnya... Di Masanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!